Intro Oke, kemarin ada yang request Katanya pengen review album Edani Katanya, tapi mohon maaf sekali nih Ya karena terus serang, jujur Aku gak terlalu ngikutin soal Edani ya Cuman ada beberapa lagu yang memang aku suka juga Dari Edani ya Ada Cry Out, ya itu asik banget lagunya Ada Hail Edan, ada Rockin' 82 Ada juga Living Dead Dan ada satu lagu yang mau aku bahas Di video kali ini Yang judulnya Kuwakui 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 Bukan, bukan Kuwakui ya Judulnya Kau Fikir Kau Lah Segalanya Kenapa aku mau bahas lagu ini? Karena menurut aku Lagu ini Lagu Kau Fikir Kau Lah Segalanya ini Berhasil mencuri perhatian Anak-anak remaja, anak-anak muda Di tahun 2000-an awal Lagu Kau Fikir Kau Lah Segalanya ini Kepanjangan ya judulnya Kita sebut aja lagu Kuwakui ya Lagu Kuwakui Lagu Kuwakui ini Oh gak enak ya Nah lagu ini tergabung di album 170 Volt Yang rilis di tahun 2002 Nah Dan pada waktu itu Dunia musik di Indonesia Industri musik di Indonesia Atmosfernya itu memang lagi hangat-hangatnya Bahkan lagi panas-panasnya gitu Disitu lagi hidup-hidupnya Semua genre main disitu Nah Edane Bisa dibilang sebenarnya band tua ya Personel-personelnya juga udah pada tua pada waktu itu ya kan Tapi dengan lagu itu Mereka berhasil mencuri perhatian remaja-remaja Di era itu Ya Nah aku kasih tau Beberapa alasan Kenapa lagu ini Berhasil Menjadi viral Di tahun 2000-an awal Nah alasan yang pertama adalah Karena liriknya Ya lirik dari lagu ini Bener-bener remaja sekali ya Walaupun yang mainin udah tua Tapi Tapi liriknya remaja sekali Ya bercerita tentang cinta Ya sebenernya ini lagu cinta sih Lagu cinta cuman Ini Menurut aku ini memang lagu cinta yang cowok banget Yang lelaki sekali ya Karena lagu ini Sebenernya bercerita tentang Kekecewaan terhadap cewek Kekecewaan terhadap Pasangannya Patah hati Tapi disampaikan dengan Sangat laki-laki gitu Jadi bukan lagu cinta yang mewek-mewek ya Jadi lirik Kau kuakui Kau memang manis Tapi kau iblis Kau pikir kaulah segalanya Nah Jadi memang di Pesan dari lagu ini adalah Bahwasannya cowok Laki-laki Gak perlu depresi Gak perlu Gak perlu menyesal Cuman karena ditinggalin sama ceweknya Justru kau harus buktikan Kau bisa dapat yang lebih dari dia gitu Bahwasannya cewek di dunia ini banyak ya Jadi memang lagu ini lagu cinta Yang rock and roll sekali gitu Nah alasan yang kedua adalah Nadanya Nah nada dari lagu ini terbilang Terbilang manis ya Terbilang enak gitu ya Ukuran untuk lagu rock ya kan Nah nada di lagu ini ya enak gitu Enak Gampang diikuti Gampang nempel di topi juga Oke Jadi kekuatan dari lagu ini Kenapa pada waktu itu Viral Cukup mencuri perhatian Adalah karena Nadanya juga Nah yang ketiga Yang ketiga adalah Musiknya Atau aransemennya Nah aransemen yang memang Rock sekali Sangat cocok ya Sangat cocok dengan liriknya Dimana liriknya itu Menceritakan cowok yang Yang sangat tegar Yang sangat bandel Dan pas sekali Klop sekali dengan musiknya Yang memang ngerock abis ya Dan edaannya juga memang Bukan orang baru di industri rock ya kan Jadi memang gak diragukan lagi Kalau soal musik Jadi liriknya Remaja Dengan nada-nada yang Yang enak Yang langsung nempel di telinga Yang gampang diikuti Dibalut dengan Musik yang gahar Yang cadas Tapi masih berirama Masih bisa diikuti Jadi memang Lagu itu cukup Menyesuaikan dengan Pasar industri musik pada waktu itu Nah itu tadi ya Tentang Lagu Kuakui Dari Edane Ya kau pikir kau ah segalanya Yang rilis di tahun 2002 Dimana industri musik pada waktu itu Atmosfernya lagi Lagi gerget ya kan Nah kalau aku pribadi sih Rindu sih dengan masa-masa itu gitu Dimana semua genre disitu Muncul Semua genre naik semuanya Dan Festival-festival band Dimana-mana banyak Yang mungkin next Aku bakal bahas tentang Industri musik di tahun-tahun 2000 awal ya Oke Setiap video hari ini Sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax